Halo hari ini kita akan buat tahu keribu crispy bahan-bahan yang kita siapkan yaitu tahu kotak berukuran besar seperti ini sebanyak satu buah 2 bungkus mie goreng garam setengah sendok teh kaldu ayam satu sendok teh tepung terigu dua sendok makan merica bubuk seperempat sendok teh satu butir telur pertama-tama kita haluskan dulu tahunya ya ini tahunya berukuran besar jadi saya potong-potong dulu ya biar lebih mudah dihaluskan kita haluskan tahu keribu crispy ini juga sangat cocok untuk sajian buka puasa nantinya ya Mams ataupun ide buat jualan kita masukkan garam halusnya kaldu bubuk kaldu bubuk merica bubuknya tepung terigu ini kita aduk dulu lalu terakhir kita masukkan telurnya ini telurnya telur dalam suhu ruang ya jadi bukan yang dari kulkas hasilnya hasilnya seperti ini selanjutnya kita bulat-bulatkan tahunya dan kita lengketkan mie pada bulatan tahu ini mie nya saya buka satu bungkus dulu ya Mams kita remes-remes seperti ini ini kita hanya menggunakan bumbu yang ini ya kemudian kita aduk sekarang kita bulatkan adunannya saya ambil sebanyak satu sendok makan ya kita bulatkan lalu kita lengketkan ke dalam mie nya seperti ini ini kita lakukan semua sampai adunannya habis ini hasilnya seperti ini ya Mams sebanyak 12 bulatan ini ukurannya segede bola pimpong ya kalau mau dijual nanti ukurannya bisa dikurangin sedikit ini sisanya seperti ini mie nya sisanya seperti ini jadi mie nya saya pakai dua bungkus semuanya ya sekarang kita panaskan minyaknya kemudian kita goreng ini kita panaskan minyaknya ya kalau minyaknya sudah panas selanjutnya kita masukkan tahu keribonya ini tahunya kita goreng dengan api sedang cenderung kecil ya Mams ini tahunya kita bolak-balik ya Mams jangan sampai bagian bawahnya gosong ini tahunya sudah matang ya Mams ini ada yang hancur sedikit ini sekarang kita angkat ya baiknya tahunya tidak dimasukkan ke dalam kulkas ya sebelum dipergunakan biar kandungan airnya tidak begitu banyak hasilnya seperti ini ya saya goreng sisanya dulu selanjutnya siap untuk kita sajikan ini cocok dimakan dengan menggunakan saus sambal maupun mayonis ya selamat mencoba terima kasih hai 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 selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba